Intro Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Ayodhya G. Berlapkarake S.A.M. Dinizje Yang terhormati Kepala Bapak Rida Provinsi Nusa Tenggara Timur Pimpinan DPRD Kota Kupang atau yang mewakili Forko Bindang Kota Kupang Para Staf Ali Wali Kota Para Asisten Sekda Kota Kupang Penjabat Kedua TPPKK Kota Kupang atau yang mewakili Penjabat Kedua dan Mewakita Persatuan Kota Kupang Atau yang mewakili Tersiri oleh Penjabat Wali Kota Kupang Bapak Rida Provinsi Nusa Tenggara Timur Terima kasih Terima kasih Pertama-tama untuk sebenarnya kita semua menyenyakkan puji dan syukur Kedua Tuhan Yang Mereka Sang Atas rahmatnya dan karunianya Kita semua dapat bertumbuh di tempat ini Dalam biayaan sehat dan melihat Dunami untuk di acara pengubahan musyawara Perencanaan pembangunan atau musyambang Untuk perencanaan penggunaan jangka panjang Daerah Kota Kupang Tahun 25-25 pada hari Pemibu hadirin Pak Bapak Rundur yang kami hormati Atas nama komunitas dan pasar Kota Kupang Saya ingin memberikan terima kasih Dan apresiasi kepada Bapak Rundur Yang sudah berkenan hadir dalam kelihatan ini Dan juga maaf kami terlambat Bapak Karena saya bertemu dengan perusahaan Bapak Bahwa perusahaan Bapak Rundur Memasih tangan saya Dan saya berterlambat Bapak Berbagai pikiran dan perusahaan Tarah pembangunan jangka panjang Yang akan menjadi berdasar bagi Pembangunan Kota Kupang Selama 20 tahun ke depan Untuk itu dibutuhkan keseluruhan Dan kemitmen dari kita semua Dan terlibat Sehingga apa yang direncanakan Dapat dilaksanakan dengan baik Bapak Rundur Waktu burung yang saya hormati Saya berharap Kota Kupang Dan cara pembangunan jangka panjang Daerah Kota Kupang Tahun 25-25 ini Dapat kita mengecewakan 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 Salam Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat kita mengecewakan 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 Untuk itu, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada lokal penjara dari Kota Kupalu dan juga jejaran pemerintah Kota Kupalu. Dan tentunya seluruh masyarakat Kota Kupalu, Untuk bekerja sama pembangunan bersama Petrol Pusat Dewara Timur untuk melanjutkan daya yang kita citra ini. Agar yang saya hormati, Undang-Undang 2015 tahun 2024 tentang sistem percayaan pembangunan resional mengandalkan pengusunan RPJPD, Ini dimulai dari penjapan rencanan awal, Kerencaan-Kerencana Kerja, dan juga Pusremban. Dan terakhir, pengusunan Kerencanaan Akhir, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan salah satu tahapnya adalah pelaksanaan Pusremban, dengan RPJPD. Jadi ini dilakukan dalam pemerintah pengenjalanan, penjalanan dan juga kualifikasi dan eksparatat dalam visi dan misi yang disusun, termasuk arah kebijakan dan juga sasaran pokok RPJPD. Saya percaya betul, Pemerintah Kota Kepang sudah melaksanakan tahapan tahap untuk tersebut dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita melihat kepada visi Indonesia Emas 2045, dalam perancangan AIR-FD JPN 2020-2045 adalah Negara Rusan Karabai Dawa, Memahjuk dan Berkelanjutan. Ada lima jajaran visi, pengelolaan misi atau perubatan AIR-FD JPN 2020-2045, dan 17 arah pembangunan 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 Pembangunan. Para penjabat ini sudah melakukan, upaya keras untuk bisa memajukan umat dirahui dan suatu perencanaan yang aves akan membantu penipas seorang penjabat atau penjabat, penjabat definitif, untuk bisa mempernyataskan pada semua program pembangunan dengan baik dan punya sesuai aturan. Jadi kalau kita melihat tantangan terbesar, yaitu terhadapi persahabatan rumpang itu ada masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan juga stunting. Kota besar seperti Kupang ini sebagai bukota tentunya harus diambil dari kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrim dan juga angka stunting. Kita harus lanjut juga untuk cek stok selalu logistik datang dari pasar, termasuk juga karena harganya dapat dijangkau. Karena ini terkait dengan inflasi yang setiap hari Senin Bapak mendaki memimpin langsung rakyat untuk mengecek inflasi di setiap daerah. Dan kemarin kita baru kembali dari ikan, berkembang langsung dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan darah yang langsung dari beliau. Jadi saya berharap perencanaan yang jangka-jangka tahun 2020, dengan baik di provinsi maupun tempat dan kota ada paradigma yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kita wajib memindahakan anggaran untuk kesenjataan rakyat dan juga berorientasi pada prioritas yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Saya berharap komitmen, ketertaguan, dan kebersamaan untuk strategi dengan baik untuk mewujudkan target-target pembangunan. Pastikan bahwa pembangunan benar-benar mempunyai dampak bagi kejahatan misalkan melibatkan semua stakeholders dalam pembangunan dan juga mencegah berbagai bentuk wang-wang-wang, penjelahan-pulihah, penjelahan-pulihah, korupsi, dan juga kolusi. Mungkin itu yang terpat saya sampaikan dari kesempatan biasa berharga ini. dan dengan membuka terhadap Tuhan yang maha esok, saya secara senyum membuka misya Allah perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan jangka pandangan rakyat, kotak jubang tahun 2025-2020. Semoga Tuhan yang maha kuasa selalu mengertai setiap pelangkah kita, setiap usaha, upaya, dan juga kerjaan terasa dari karya kita untuk menunjukkan kejahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuhi 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 wabarakatuh Sub indo by broth3rmax